12 Oktober tanggal genap 12 Oktober 2022 hari pertama Masukin powerbank dan yang terakhir dan jangan lupa pakai masker Oke di satu mungkin saya akan bikin vlog tujuh hari semoga ini menjadi motivasi bagi saya sih jadi tujuan utamanya sih bukan untuk menghibur kalian juga bukan untuk Adsense karena YouTube saya juga belum ada Adsense jadi ini sebagai motivasi aja saya bikin saya ingin bikin video selama tujuh hari saya ingin bikin video selama tujuh hari jadi mungkin saya bakal challenge diri saya sendiri ini tanggal 12 jam 12.05 siang tadi tanggal 12 ini sebenarnya saya WFH jadi saya harusnya ada untuk kerja itu di rumah tapi tadi karena saya ngerasa apa ya kurang fokus lah ya sementara ada beberapa yang harus saya kerjakan gitu jadi saya pengen keluar dulu mungkin cari suasana gitu ya sambil nanti sore bisa langsung jemput istri ini goyang banget ya videonya semoga goyangnya enggak parah banget ya sepertinya sih kalau saya lihat videonya goyang banget Oke ntar ya ya Pak jadi tanggal genap ini tanggal 12 Oktober 2020 sementara besok tanggal 13 pada masa apa PSBB transisi ini saya mungkin besok harus ke kantor ya kantornya sekarang di Setiap Budiwan di Pegaden Setiap Budiwan jadi besok saya ke kantor hari ini saya harusnya WFH ini jam 12 jam 12 jadi saya mau apa ya sambil jam istirahat saya pengen cari tempat yang ini aja lah tempat yang lebih nyaman bukan di rumah nggak nyaman cuman apa ya kalau di luar itu mungkin saya ketenangannya beda sih kalau di rumah memang jauh lebih tenang jadi saya pengennya malah saya pengennya tuh kerja tuh nggak nggak yang sepi-sepi sunyi senyap gitu terus faktor yang lain mungkin dari segi listrik ya listrik-listrik terus kalau di mungkin kalau di tempat kofi gitu bisa ngelihat orang lagi juga sibuk jadi mungkin ada motivasi juga bagi saya jadi memang saya agak aneh sih jadi motivasi diri saya itu kalau ngelihat orang itu kerja gitu jadi kalau orang lain mungkin pada serius atau nongkrong jadi saya lebih inilah lebih ada semangatnya gitu jadi kalau di rumah itu kurang aja terus listrik juga berat gitu kan harusnya nyalain nasi harusnya lain apa juga gitu kan harusnya lain laptop monitor gitu jadi ini udah setengah hari memang tadi saya udah tadi pagi kita udah meeting juga setiap jam 9 Senin Rabu Jumat kita itu ada meeting namanya itu seperti daily daily scrum daily daily meeting lah ya bisa kita bilang ya jadi setiap meeting ini eh teman-teman itu bakal ngasih tahu progressnya itu seperti apa karena kita akan ngelakuinnya kita akan zigzag gitu ya Senin Rabu Jumat jadi misalnya kita hari Senin hari Jumat kemarin ngapain nih gitu kan terus misalnya hari Rabu hari Selasa kemarin itu ngapain hari Selasa sama yang follow follow up hasil hari Senin itu seperti apa gitu jadi nanti di hari saat daily itu kita bakal ngejelasin apa aja sih yang kita lakuin terus kalau memang kita butuh komunikasi atau mungkin kita butuh masukan saran gitu kan atau ada yang kurang misalnya nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng tuh saat daily gitu jadi tadi pagi kita udah ngelakuin meeting itu terus tadi ada meeting yang lain juga semoga ada yang nonton syukur enggak juga enggak jadi saya lebih ke apa ya tujuan saya bikin video daily itu untuk inilah apa ya motivasi diri sendiri lah jadi dulu tuh saya itu enggak tahu kenapa tuh senangnya eh tapi sekarang sejak wabah kampret nih wabah kurang ajar nih jadi kurang gitu motivasinya juga kok kayak kurang gitu apa saya di zona nyaman atau gimana gitu nah sebenarnya juga ini salah satu saya terinspirasi juga sih dari youtuber ya mungkin bagi yang tahu pasti ya Agung Hafsa gitu kan dia pernah juga bikin challenge 7 hari tapi challenge 7 hari bikin videonya itu pasti ya bagus banget editannya konsepnya dia udah bikin setup segala macem nah kalau saya tanya yang ngomong kayak gini mungkin saya edit-edit cut to cut gitu kan sekaligus saya mungkin refreshing sekarang edit gimana motion graphicnya juga saya enggak bakal bikin karena nanti ini bakal cepat ya gitu tek langsung edit langsung live gitu kan terus ada satu lagi youtuber si utsondak tuh utsondak bagus banget tapi sayang kenapa subscribernya masih segitu tapi ya enggak apalah itu aja eh sekarang saya bakal ini sih bakal ke tempat coffee tempat nyantai lah oke udah di mana di situ aja kalau nggak tuh tuh tapi agak mepet ke arah parkir motor ke sampingnya agak mundur iya nggak ganggu orang nanti sini aja lah di samping itu berarti depan motor itu nanti motor badia iya ya udah sekarang tengah satu ya masih jam makan masih jam istirahat lah ini kita mau ke seberang dulu kita mau nyeberang dulu ya cari tempat yang asik buat kerja aku nggak tahu suara aku kedengaran atau enggak yaudahlah ya jadi protokol kesehatannya harus cuci tangan dan oke sorry jadi tadi yang kedeteksi panas kameranya seti kalau memang mau masih kesini tetap jaga protokol kesehatan ya jadi aku kesini itu bukan bukan untuk nongkrong-nongkrong sih ya lebih ke untuk kerja dan nanti saya mungkin bakal ada meeting jadi supaya lebih ini aja sih lebih produktif aja lah aku ngerasa aku lebih produktif tidak di rumah mungkin kalau tengah malam ya produktif di rumah kalau udah ada istri saatnya jemput istri udah ini juga udah sore juga udah mana rame disini aku harus pulang sekarang udah jam jam 5 udah jam 5 sore yuk saya jemput istri dulu oke dan dia sudah disini makasih ya titipan ininya parkir gratis hahaha lumayan ya kan parkir gratis misalnya parkir kayak kemarin aja ke kantor sekali parkir 37.000 gimana hari ini jadi aku sekarang bikin ini ya di sekarang bikin challenge karena pengen memotivasi diri nih jadi pengen bikin video vlog 7 hari berturut-turut jadi nanti setelah video ini ada langsung di edit malam ini langsung rilis besok begitu lagi selama 7 hari berturut-turut mau nge-push diri aja selama ini kayaknya udah terlalu malas-malasan gitu dan pengen ya nge-push diri lah barangkali pastikan kalau kita nge-push diri kita kan bakal ada aja sesuatu yang positif bakal datang ya kita lihat aja bisa gak beneran terjalani challenge nya ya ya entah itu editannya kalau kayak Agung Hafsa kan udah pasti dia mau challenge bikin video 2 jam juga langsung edit kelar posting juga gak masalah kalau kayak hamba ini ya mohon maaf nih eh Tumben gak macet tapi kita tetap dari kiri aja kali ya atau mau lurus kiri aja oke kayaknya ini mobil udah perlu dicuci udah kayak ini ada kayak kerbu main lumpur tadi C tuh parah banget lagi kasih air lagi hari ini kita mau makan lagi enggak ada enggak ada ya pulang beres-beres mandi makan beresin barang buat besok di tempat yang baru oh iya udah pindah ke tempat yang baru ya kembali lagi ke cabang dimana itu adalah cabang utama yang paling rame ya oh iya itu starbucknya loh tadi mau dilihat dulu gak itu ada minuman ini teh gitu seger gitu panas dingin panas ntar deh enak perutnya ntar aja ya yaudah nanti aku yang minum sambil ngedit hahahaha sumpah loh iya semoga sih enggak besok ya ini masuk pagi berarti di setiap Budiwan udah nyampe jam 8 oke kayak biasa setengah tujuh kita harus berantet ya mungkin kita tengah tujuh mungkin enggak dari tol dulu kali ya dari tol tuh mahal ben bensinnya semoga enggak inilah enggak macet lah jadi dia juga harus pagi-pagi nyampe oke oke berarti kita lanjut besok ya vlognya oke dadah jangan lupa jangan lupa jangan lupa enggak enggak oke enggak 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 eng Terima kasih telah menonton!